Yo, hi guys, welcome back to me, hi Ars, dan kali ini kita bakal lanjutin lagi Main Game Minecraft Oke, jadi di video kali ini Gue bakal nge-review Hurricane Bow, coy Jadi Hurricane Bow ini udah gue beli Dengan kill-nya itu 500, dan sekarang udah gue jadiin 1000, dan Encarannya itu ada Impal Link 3 Piercing 1, Infinity Quiver 5 Telekirc 1, Power 5, dan Aiming 5, coy, dan divorce dari Hurricane Bow ini adalah superior Lumayan bagus, dan ini kalau Nembak udah bisa 5, coy, 5 Arrow, oke, mungkin gue bakal cobanya Di aspect of the end aja Karena disini Nggak ada mob yang bisa gue tembak Blast-nya otomati Dan Enderman kita bisa di bow, coy Jadi langsung saja kita ke Deep Cavern Untuk mencoba bow ini, coy Oke, sekarang gue udah ada di Deep Cavern, dan Sekarang kita menuju ke Obsidian Sanctuary Untuk membunuh para-para zombie dan skeleton disana, coy Oke, jadi Gue bakalan coba Berapakah damage-nya? 682 Ini Hampir setengahnya Aspect of the end gue Oh iya, Aspect of the end gue ini udah gue enchant juga Udah full enchant, gampang banget Karena gue kemarin Pakai Titanic XP, coy Oke, kalian lihat ini ada 3 zombie kan Kalau gue tembak 1 Lah Kena 2 orang loh Tapi, mana ya Coba, apakah piercing-nya berhasil? Berhasil, coy Gue nebak 1 kali dan tadi tembus ya Nggak pake 2 arrow Ntar-tar Wih, ada 2 zombie Apakah bisa? Piercing-nya berhasil lagi, coy Encanan piercing 1 ini bagus Oke, kita coba lagi Boom Oke Coba Kita hadap ke belakang Lah Kok malah karena yang disini, anjir Kita tembak yang ini ya Menghadap balik Oke Kayak pake cheat PB, woy Gila Kayak pake cheat PB, loh Minggir kalian Loh, piercing-nya nggak berlaku Wah, wah, wah Gue ada fire talis Man, jamat Jadi itu adalah review singkat Menggunakan Hurrican Boy, coy Dan ini kok Banyak banget, anjir Lihat, lihat, lihat Wow Jadi memperindah Island gue Padahal Ini itu Lihat Banyak banget kan Enderman yang mati tuh Itu menghasilkan bunga-bunga ungu ini, coy Kan bunga-bunga ungunya ini kan Tanda-tanda teleport Enderman, kan Tapi Endermannya disini tidak bisa teleport, coy Kasian beda Kalian sama Gembel, woy Tidak bisa teleport Gue bisa nih Lihat ya Kita shock Enderman nih Lo nggak bisa teleport, gue bisa coy Eh ya Eh Eh Kenapa gue di atasan, anjir Lah 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 Oke, ini karma Oke, coy Jadi Hurrican Boy yang ini Gue beli pake duit Hasil jual Aspect of the end yang kemarin, coy Ternyata Yang kemarin itu Lakunya sekitar 230 ribu Kemarin udah gue record Yang top beat-nya itu Dan ternyata Nggak ada yang nge-beat lagi, coy Seburuk itu Aspect of the end gue 12 jam Nggak ada yang nge-beat Dan ini adalah cuplikan gue saat gue ngambil Aspect of the end gue Oke temen-temen Jadi Aspect of the end gue udah laku Dan lakunya itu 230 ribu doang Yang gue tau ini rugi Sekitar 70 ribu ke atas Karena biasanya itu Pasarannya Aspect of the end ini Harganya 300 ribu, coy Jadi Nggak apa-apa Kita relakan saja Dan Uang kita udah 230 ribu Dan kita masih bisa bikin lagi Jadi tenang Tidak usah khawatir Dengan kerugian yang udah kita Dapatkan Dan di bank gue ini udah Ada 320 Kalau gue tabung Totalnya menjadi 550 ribu Dan sekarang langsung saja kita Next ke scene Selanjutnya, coy Dan sekarang Gue pengen bikin Aspect of the end lagi Tapi ini masih kurang Inchated eye of ender ya Gue bakal bikin Sekitar berapa ya Satu stack Inchated ender Paling ini sama dengan Satu eye of ender Jadi gue harus bikin Sekitar 6 lagi, coy Oke, jadi semua bahannya Sudah ada di inventory gue Sekarang tinggal kita bikin Cara bikinnya itu Mudah banget Tinggal kalian susun Seperti gini Tanda plus Terus kalian Ambil Dan kalian taruh lagi Oke, jadi gue udah dapet 32 Dan kita udah Memenuhi Reset Untuk membuat Eye of ender Eh, eye of ender Aspect of the end, woy Parah Ini lebihannya kita taruh dulu Nanti gue bakal bikin lagi di offscreen Dan gue bakal jual Aspect of the end juga Jadi bagi kalian yang pengen beli Aspect of the end Kalian buru-buru Cek Slash Ah, highest underscore Karena gue bakal ngejualnya itu Dengan durasi 1 jam Dan starting beatnya 10 coin Dan sekarang kita langsung aja Bikin Pedangnya coy Oke Aspect of the end Gue gak bakal Enchant Gue bakal jualnya clear Maksudnya clear itu Gak ada enchant sama sekali Masih new Supaya harganya itu Ini coy Gue pengen lihat harga Yang gak gue apapain Sama yang gue enchant Apakah lebih Murah atau lebih mahal coy Oke, langsung saja kita ke Auction Master Oke, jadi gue udah ada di Auction Master Dan sekarang kita bakal ngebeat Oke, jangan salah Aspect of the end Ini udah Op password Langsung saja kita jual yang ini Oke, bener Aspect of the end Karena kita Bereksperimen Kita taruh 1 jam saja coy Ini gak kelihatan yang tulisannya Karena ya versi gue Bukan 1.14 Ini udah 1 jam Dan starting beatnya itu 10 aja Oke, bener Starting beat 10 Dan kita jual Confirm Ini cuma bayar 21 coin Ijet Oke, aspect of the end Dan bagaimana cara promosi Yang benar itu Kalian tinggal tulis aja Di kiri bawah Ini kalau kelihatan ya Gue gak tau kalau kepotong Oke, jadi kalian promosinya gitu aja WTS Dan kata-kata chip harus ada Terus berapa jamnya Terus slash A Yang juga harus ada juga Dan setelah itu Kalian promosi saja Ke hoop selector sini Kalian pilih Lobby 1-28 Itu kalian promosi aja Di semua hoopnya Supaya banyak yang ngebeat coy Gue bakalan Promosiin dulu Kalau udah dapet orang yang ngebeat gede Bakalan gue lanjut record lagi coy Oke Oke teman-teman Jadi udah ada yang ngebeat 100 ribu Dan gue gak tau Ini bakalan Sold berapa Semoga saja Soldnya itu 300 ribuan Karena gue gak mau rugi lagi Jadi kita tunggu saja lagi Sampai beat terakhir Dan ngomong-ngomong Durasinya ini masih lama 52 menit Dan kita tunggu aja Biasanya itu di 2 menit terakhir Bakalan banyak banget yang ngebeat So Gue bakalan tunggu Sampai Pedang gue laku coy Oke guys Jadi udah laku Dan lakunya itu 363 ribu coy Banyak banget Kalian bisa lihat Pertama itu dibeat 100 ribu Dan yang kedua itu Dibeat 115 ribu Terus 200 ribu 230 ribu 330 ribu Dan 380 ribu coy Oke ini lebih profit dari grappling hook Ini profit banget Dan ini cuma 1 kali jual coy Kalau grappling hook itu kan Gue harus jual 2 item per jamnya Ini gue cuma jual 1 jam Dapetnya segini Langsung saja Kita ambil Easy 383 ribu coy Oke coy Jadi gue ambil duit Yang ada di bank Dan sekarang gue pengen beli Super compactor lagi Eh Super compactor 3000 Oke Kita search dulu super Oke jadi Gue tuh carinya yang ending soon Gue perlu cepat Dan gue cari tuh Yang di bawah 300 Sekarang ya Nah ini 230 ribu kan Ini bakalan gue beat Sekitar Oke Jadi ini bakalan gue beat Sekitar 390 ribu Karena kalau udah 390 ribu itu Biasanya new beatnya itu Bakalan jadi 450 ribu Dan orang mungkin Gak bakal mau nge beat Jadi itu adalah Trick Cara membeli Super compactor 3000 coy Oke langsung saja kita beat 390 ribu Jadi langsung kita investasikan lagi Duit yang kita dapat Jangan disimpan-simpan di bank Karena bank interest itu Cuma 2% Jadi gak worth it Udah kita simpan lagi Kita ada 148 ribu Di bank coy Oke guys Mungkin segitu saja Untuk episode kali ini Gue cuman pengen nunjukin Gue udah punya Hurkan Baud Dan cara baru Untuk gue dapetin uang Dan mungkin gue akhirin dulu Video kali ini I'm here Saya Machal And See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati